Pemirsa untuk memastikan warganya mematuhi PPKM darurat Kepulsek dan Unsur Forkopim Cam, Cibengber, Sumedang, Jawa Barat menggelar sidak ke lokasi UMKM non-esensial Jajaran Polsek Cibugel bersama Unsur Forkopim Cam, Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menggelar sidak pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya Sidak yang kali ini langsung dipimpin oleh Kapulsek dan Camat Cibugel tujuannya untuk memastikan warga dan para pelaku UMKM di wilayahnya menjalankan dan mematuhi PPKM darurat Selama melakukan sidak, tidak ditemukan pelaku UMKM yang melanggar pelaksanaan PPKM darurat Meski demikian, pihak Polsek bersama Forkopim Cam setempat akan tetap melakukan monitoring dan himbawan kepada warga serta pelaku UMKM untuk menghentikan sementara kegiatan yang tidak penting selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung Baik, sampai hari ini PPKM darurat memasuki hari ke-6 kami bersama-sama Forkopim Cam terus melakukan berbagai macam upaya agar masyarakat mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kita lihat saat ini di wilayah kami ada home industry dan pengecekan yang kami lakukan saat ini tidak beroperasi tentunya kami menghimbau kepada semua pelaku usaha yang non-esensial selama pemberlakuan PPKM darurat tolong dihentikan sementara darurat sekarang ini kami terus melakukan monitoring ke lapangan termasuk salah satunya adalah UMKM yang ada di sini yaitu UMKM pengerajin tas kami menghimbau kepada mereka agar untuk selalu bersabar dulu selama pemberlakuan PPKM ini karena sehat itu lebih penting daripada yang lainnya dengan adanya pemberlakuan PPKM ini maka kami menghimbau kepada para UMKM yang ada di Kecamatan Simuga untuk berhenti sejenak karena mereka termasuk faktor non-esensial sesuai dengan peraturan Bupati nomor 5 hari sih kita tutup dulu gitu kan selama PKM berjalan ini semoga ya saya menanti ya walaupun saya enang emang berat gitu kan untuk berdia cuman kita ya ikut peraturan dululah gitu kan semoga wabah ini cepat beres atau lagi ada karyawan yang bisa dihentikan untuk karyawannya sendiri sekarang gimana ya diliburkan dulu termasuk yang ada kami kan ada karyawan disabilitas juga lagi bimbingan memberdayakan anak-anak disabilitas berhenti dulu Diki Guntara Bandung TV